Nah ini lantana, nah disini rukam ya, nah jadi yang kita temukan disini ya, jadi ada Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Liki Harsan, nah di video kali ini saya akan mengajak teman-teman youtube untuk melihat dan mengenal jenis-jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai, nah nanti kita lihat ya jenis apa saja yang kita temukan disini Nah yang pertama ini ada lantana ya, nah ini salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai juga Nah untuk bunganya sendiri ini beragam ya, ada yang warna seperti ini, ada yang seperti ini juga ya, dan ada warna lain juga Nah untuk lantana sendiri ini sama seperti Bougainville ya, jadi bisa diokulasi dengan warna bunga lainnya Misalkan satu tanaman ya, atau satu pohon ya, jadi aslinya warna bunganya seperti ini Kemudian diokulasi dengan warna ini ya, jadi ini sangat bisa sekali ya, jadi nanti satu pohon bisa dua warna bunga seperti ini ya Nah ini sebenarnya dua pohon ya, cuma karena posisinya menyatu jadi kelihatan satu pohon Nah sekarang kita jalan ke depan ya, ada jenis tanaman apa saja yang bisa dijadikan untuk bonsai Nah disini ada rukem ya, nah ini juga sama ya, salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai Nah jadi ini salah satu jenis tanaman yang berduri ya, nah bisa dilihat seperti ini durinya Nah ini durinya sangat tajam sekali ya, nah untuk warna daun ya, yang masih muda jadi berwarna coklat kemerahan seperti ini Nah sedangkan yang sudah mulai tua ya, jadi berwarna hijau seperti ini Nah untuk bentuk daun seperti ini dia, nah jadi bergerigi di bagian sampingnya, bergerigi halus ya, nah bisa dilihat seperti ini Nah ini bagian bawahnya seperti ini Nah sekarang kita jalan lagi ke depan Oh iya, nah untuk lantana ya, jadi bentuk daunnya dia seperti ini, bentuk lantana Nah jadi di bagian atas dan bawah ini agak sedikit kasar ya teksturnya ya Nah ini lantana Nah ini juga rukem ya Nah disini lebih banyak jenis tanaman rukem sama lantana ya Nah di depan saya itu lantana ya Nah bisa dilihat seperti ini Nah ini lantana Dan yang ini rukem Nah untuk rukem dia berbuah ya, cuman gak tau ada buahnya atau enggak ya Nah ini biji lantana seperti ini Nah ini penyebarannya sangat cepat ya, jadi penyebarannya bisa melalui dengan biji yang sudah tua Kita jalan lagi ke depan ya Ini lantana ini banyak sekali ya Nah ini di bawah ini rukem ya Nah bisa dilihat ya, ini durinya sangat tajam sekali ya Nah ini juga ya, seperti itu juga Sekarang kita jalan ke depan ya Nah ini lantana Nah disini rukem ya Nah jadi yang kita temukan disini ya Jadi ada Baru dua jenis ya Jadi rukem Sama lantana Nah di depan ini ada Ini Bidara lokal Atau bekul Atau widoro laut ya Nah jadi seperti ini Ini sama ya Berduri juga Nah untuk di alam ini dia bisa tumbuh tinggi hingga 5 meteran ya Nah seperti Yang teman-teman lihat juga ya Ini ada kurang lebih sekitar 3 meteran ke atas ya Nah di bawahnya ini rukem Nah ini jadi Rukem berduri Dan bidara lokal juga berduri ya Ntar cari yang lebih jelas ya untuk bidara lokalnya ya Karena posisinya ini di atas Kita lihat ciri-cirinya Cari sebelah sini Ini bidara Ini juga bidara ya Nah untuk daun bidara ya Nah ini daun yang masih muda dia seperti ini warnanya Nah bisa dilihat seperti ini Nah ini daun yang sudah tua Nah bisa dilihat ya Ini durinya sangat tajam sekali ya Ini penyebutannya beragam Disini menyebutnya orang bekul ya Ada yang bilang bidara lokal juga Nah mungkin kalau ada penyebutan nama lain Silahkan tulis di kolom komentar ya Jadi biar Teman-teman yang lain juga tahu ya Nah untuk Tekstur daun ya Eh sorry Untuk tekstur batang ini Beralur untuk bidara Itu bisa dilihat seperti itu ya Ini saya nggak bisa dekat lagi ya Karena Durinya sangat tajam sekali ya Nah ini lantana Nah ini warna bunganya seperti ini Nah di depan sana Bidara lokal ya Jadi ada Tiga jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai ya disini ya Yang pertama lantana Kemudian itu dibawah situ rukum Dan bidara lokal Nah mungkin sampai disini saja ya Terima kasih sudah menonton Saya Harsan Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton